Daftar tunggu atau waiting list calon jamah haji di Kabupaten Ngawi hingga 34 tahun mendatang. Hingga kini kantor Kementerian Agama setempat mencatat sudah ada sebanyak 11.000 calon jamah yang sudah masuk antrian. Bagi masyarakat Kabupaten Ngawi yang akan ikut berangkat ibadah haji harus lebih bersabar. Karena jika mendaftar pada tahun 2023 ini, maka pemberangkatan baru bisa dilakukan pada tahun 2057 atau 34 tahun mendatang. Kepala Seksi Umroh dan Haji Kementerian Agama Ngawi Masun Azali Amroa menjelaskan minat masyarakat untuk dapat menjalankan ibadah haji sangat tinggi. Berdasarkan data hingga kini jumlah antrian pendaftar yang masuk sudah mencapai 11.000 calon jamah. Ini merujuk dari data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji atau SISKOHAT. Para pendaftar tersebut sudah terdiri dari berbagai kelompok umur mulai muda hingga lanjut usia. Untuk jamah haji yang berangkat tahun ini, mereka menunggu sampai daftar mulai tahun berapa Pak? Jamah haji yang berangkat ini adalah jamah haji yang mendaftarkan 2011, pertengahan 2011. Dan ini ada tambahan lansia itu 5 persen, 5 persen dari total jamah. Jadi usianya 65, tertua adalah usia 89 yang berangkat tahun ini. Kalau daftar tunggu haji, daftar tunggu haji di Kabupaten Ngawi adalah 34 tahun. Berarti mereka yang mendaftar tahun 2023 ini, 34 tahun lagi baru berangkat. Sementara itu pada Sabtu 27 Mei kemarin, sebanyak 278 CJH masuk ke loter 11 Ngawi juga telah diberangkatkan. Para jamah tersebut juga telah masuk dalam daftar tunggu sekitar 11 tahun sebelumnya. Tim Liputan, JTV